Bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin tiba di Pondok Pesantren Sunan Rajat, Kecamatan Paciran Lamongan, Jawa Timur pada Selasa Sia. Ketua Majelis Ulama Indonesia Nonaktif ini langsung menyempatkan singgah sejenak di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Sunan Rajat, K.H. Abdul Gofur. Selain bersilaturahim, Ma'ruf Amin juga meminta doa serta dukungan untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Silaturahim berlanjut ke aula yang telah dipenuhi ratusan santri Pondok Pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin mendapatkan hadiah sorban dan pengasuh Pondok Pesantren Sunan Rajat, K.H. Abdul Gofur. Hal ini sebagai tanda diakuinya Ma'ruf sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Rajat. Dalam pidatonya, ia berjanji jika terpilih nanti, akan bersama Jokowi Dodo membangun ekonomi kerakyatan. Sebenarnya Pak Jokowi sudah meletakkan dasarnya keuanganan infrastruktur, kemudian kebijakan tentang redistribusi aset, artinya aset-aset negara yang tersisa, yang 12,7 di daik tadi, akan diberikan kepada komerasi-komerasi, kepada pesantren-pesantren. Kemudian beliau juga mengusir isu kemitraan. Nah ini yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk membangun arus baru ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi dari bawah. Usai bersilaturahim di Pondok Pesantren Sunan Rajat, Paciran Lamongan, Jawa Timur. Kiai Ma'ruf Amin bersama rombongan, kemudian melanjutkan perjalanan, menuju kediaman Maimun Subay di Pondok Pesantren Sarang, Kambang, Jawa Tengah. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.